Hai guys kembali lagi bersama saya Gafrik video kali ini ini untuk tips penting saya coba akan pandu teman-teman bagaimana caranya Tartarus Hell Tartarus Hell disini kita coba mulai dari ini dulu ya untuk Gwilis elemen wind kalau elemen wind tentu saja demiknya dari fire yang unggul dan balik disini sangat bisa diandalkan kalau monster saya biasanya disini ada yang ten pertama disini ada Bastet kalau yang bertanya alternatif jangan tanya disini sangat sulit sekali saya pun tidak bisa jawab kalau alternatif kalaupun ada yang mungkin kombo-kombo berbeda dari teman-teman punya ya ada yang udah mahir silahkan tulis komen di kombo-kombonya yang berbeda oke kalau yang penasaran dengan kombo yang lain baca komentar mana tahu ada yang kasih dibantu oke ten kedua disini Fran disini memang ada Vionya ten ketiga eh ten ketiga terke dua disini pernah dulu deh baru-baru Fran pernah dulu baru-baru Fran disini Syongfei terakhir ini balik ini banyak per Vio tiga monster Vio kita memang kalau kebanyakan Vio-Vio aja pun kita sering ke saya sendiri jujur masih ada sering gagalnya kalau kebanyakan Vio balik nggak dapat jalan oke dan pertama Bastet tentu saja supaya ada buff attacknya kalau nggak ada buff attack kalau nggak ada buff attack bar biasanya balik kita bisa ketinggalan ten karena kristal disini kencang banget dibantu dengan slow pun bisa dibantu dengan skill satu dari Fran pun bisa nah ini masih masih bisa jalan kuncang banget misalnya kalau nggak dibantu dengan attack bar atau kurang-kurang attack bar itu habis salah-salah jatuh ke balik pula mati balik langsung oke beres coba ini ya kasih lihat ya kalau seandainya bastet tidak dapat jalan misalnya ini skenario bastet tidak jalan ada device break matikan satu yang glancing dibiari ya kurangnya attack bar lho dapet matilah langsung matikan aja udah yuk 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 kalau di boss lu jangan gini lu bahwa base-base proc vio hancur kita kalau baik-baik proc vio di boss oke bastet masih dapat attack bar tadi ya ton bastet masih ada ya nanti ketemu boss bastet masih bisa buff Fran oke Fran udah bisa buff juga jadi aman kita mau pakai siapa aja bisa coba kita perlu buff attack bar aku juga deh di sini pakai punya Fran aja deh eh pakai punya bastet aja di sini attack break aja deh di sini ini buff ini kalau nggak bahaya balik bisa nggak dapat jalan kita penting bastet punya oh silnya aduh sayang banget sedikit lagi tuh oke bisa 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 eh buff attack bar eh buff attack ini kasih glancing slow bagus-bagus masuk semua nggak bisa juga sama aja breaknya mesti dihancurkan wah ini break hancur kayaknya ya op 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 bisa 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 bagus bagus ya dapat dapat oke bagus dapat kita oke kita perlu buff shieldnya deh aduh sayang sekali bukan balenya tapi balenya tukang bersih-bersih bagus juga sebenarnya balenya jadi tukang bersih-bersih guys bukan tukang bunuh boss terbalik balenya tapi bisa kadang-kadang mau kejadian kayak gini attack break eh buff counter attack break aja pukul biasa sayang sekali nggak ada defense break ya pukul biasa aja nggak usah dijatuhkan ya karena bomnya biar untuk bomnya biar untuk apa aja towernya nah ini oke sealnya deh sealnya seling banget oh ada ada profil juga oke buff ini kayaknya nggak usah buff deh disini aja buff attack bar yang tambahkan haaa aman kita oke wow proc view terus ini harus lewat harus lewat oke bagus defense break area nggak masuk aduh ini hidung ngapa sih kok gatel banget eh eh defense break aja deh nggak usah counter-counter lagi hajar oke jatuh satu wah balenya dapat nggak ini dapat oke dapat seal hancurkan haaa tukang bersih-bersih tawar enak memang balenya tukang bersih-bersih tawar enak enak banget abis ini udah beres auto aja pun bisa udah selesai kok selesai ya memang kadang-kadang kalau untuk yang digila-gila akan dengan kebanyakan preview balen nggak bisa jalan gitu itu memang memang kadang-kadang bisa juga gagal sering-sering gagal juga untuk jujurnya ini percobaan saya yang ketiga baru bisa berhasil disini untuk buat video ini ini hanya untuk informasi ke teman-teman aja nggak 100% berhasil juga ada gagalnya ya atuh goblok goblok nah nggak ada rahasia-rahasia percobaan pertama gagal percobaan kedua gagal percobaan ketiga baru berhasil gara-gara profionya digilakkan profionya itu masih bisa bisa ada gagal-gagalnya juga tapi memang intinya kalau untuk balai memang enak banget untuk bersih-bersih towernya kiri dan kanan karena itu balai selalu jatuhi bomb biasanya kiri dan kanan itu cenderung mati cenderung habis towernya oke sekian dulu video kita kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya terima kasih dadah sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati